Untuk selanjutnya sambutan dari pemrakarsa acara reoni ini dalam hal ini oleh Bapak Sugeng Hiadno kepada beliau dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala asrafil alam ya'il musallim wa'ala alihi wa sohbiya semu'ain Buji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala bahwasannya pada kesempatan ini kita mendapat rahmat dan kesempatan dari Allah untuk bisa berkumpul bersama teman-teman dulu kita sekolah di Semea Negeri Pemalang dan juga teman-teman lulusan Semea Negeri Pemalang yang sekolahannya saya juga sekarang enggak tahu di mana udah digusur kalau itu jadi kalau legalisasi sahabat-sahabat sudah kesulitan itu untung sudah enggak ada jamannya legalisasi sahabat-sahabat semuanya kita udah lama kita enggak ketemu ya paling tidak empat puluhan tahun lebih dalam kurun waktu empat puluh tahun itu tentu banyak yang berubah dulu waktu kita sekolah ya masih masih remaja ya remaja agak tua sedikit lah sudah semuanya remaja masih seger-seger bibinya merah bukan karena di make up tapi merah karena ngayuh sepeda karya Mbak Tumari itu merah karena sinar matahari tetapi kalau sekarang udah enggak merah bukan karena make up tapi sudah agak keriting sedikit bibinya itu tapi ya itulah namanya perjalanan hidup kita harus ya kalau sekarang aja sudah kayak gini berarti dulu lebih ayu lagi masuk situ tapi ya itu yang ayu yang setengah ayu yang hitam yang kuning itu kan semua sahabat kita semua itu sahabat kita semua yang sekarang ya gendut yang sekarang lemuh yang sekarang krempeng itu harus kita syukuri bahwa kita masih dipertemukan oleh Allah untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi sepanjang masa terima kasih atas kehadiran saudara-saudara dalam acara kegiatan yang diberakasai oleh Panitia dalam reuni dan hal biaya dan juga para lulusan SMEP Negeri Pemalang yang beberapa saat tertunda karena apa virus corona yang mestinya tahun lalu juga kita rencanakan untuk diselenggarakan di luar kota tetapi tiba-tiba ada wabah yang kita tunda hari ini dan untuk kegiatan sekarang pun sudah mengalami beberapa penundaan dan syukur Alhamdulillah berkat kegigihan Panitia bisa atas selenggara sekarang ini untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Panitia di bawah komando Mas Kirno dan juga Mbak Hertie Mas Salam Soleh semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu seluruh Panitia yang bekerja untuk menyelenggarakan kegiatan ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bagaimana telah saya katakan tadi kita sudah berbeda kita sudah lama tidak ketemu ada waktu yang tidak saling ketemu tidak saling mengenal tentu ada yang berbeda dengan dulu yang kita kenal itulah makanya kita dalam usia-usia yang sudah senjak ini kita harus lebih banyak berhati-hati dalam komunikasi kita sekali lagi kita berhati-hati bicarakan saja yang enak-enak bicarakan saja yang happy-happy saja tidak usah ya kita membicarakan yang yang apalagi sampai menyinggung perasaan teman insya Allah kalau kita bicara yang enak-enak itu akan menambah imunitas kita dalam masa pandemi ini akan menambah usia kita itu kan bagian juga daripada ihtiar agar kita panjang umur insya Allah kalau kita selalu bahagia selalu happy ya kita Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya supaya kita bisa berumur umur panjang dan juga kita gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah SWT kepada teman-teman yang sudah mendahului kita kepada para yang sekarang masih ada kita mohon entah dalam keadaan sendiri entah dalam keadaan bersama-sama kita mendoakan agar teman-teman yang mendahului kita diberikan tempat yang mulia disi Allah diterima segala amal ibadahnya dan dihapus segala dosa dan kesalahannya juga kepada teman-teman yang saat ini atau juga keluarganya kami memohon juga untuk mari kita sama-sama mendoakan agar segera diberikan kesembuhan dibulihkan kesehatannya oleh Allah sehingga bisa beraktifitas kembali seperti biasanya teman-teman dan saudara-saudara sekalian sekali lagi kita selalu harus menjaga silaturahmi Alhamdulillah dalam masa sebelum ini kita tidak jaman seperti dulu kita dipermudah oleh teknologi baik berupa WA Facebook atau Instagram dan sebagainya pergunakanlah media sosial semacam ini untuk kegiatan kegiatan yang positif kegiatan kegiatan yang bermakna bagi kehidupan kita sehari-hari terutama dalam bermedia sosial ya mungkin saja namanya chatting itu ada saja chattingan-chattingan yang kurang berkenan ya biarkan saja lah tidak usah terlalu banyak dikomentari biarkan saja itu nanti akan terhapus juga oleh sistem kalau kita tidak menghapus ya akan terhapus juga oleh sistem tidak usah dikomentari yang macam-macam biasa saja biasa saja kita namanya itu tadi kita sudah tenggang waktu terpisah lama kita sudah tidak tidak banyak yang mempengaruhi sikap dan sifat kita selama perjalanan waktu itu untuk itu walaupun kita sama-sama untuk menggunakan media sosial kita WA kita yang ternyata saat ini bermanfaat untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi kita untuk kegiatan-kegiatan yang positif terakhirnya marilah kita sama-sama agar hubungan kita sesama alumni semaya tahun 77 dan juga alumni SMEP Negeri Pemalang kita tetap solid tetap kokoh jalin silaturahmi dan komunikasi dengan baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum